Hadapi masa tanam, warga desa Sumengkosukomoro berlomba berbunikus di persawahan. Tikus merupakan hama penyebab terbesar kerusakan seluruh fase pertumbuhan pada tanaman padi, bahkan sampai fase penyimpanan. Oleh karena itu, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukomoro ajak para kelompok tani di desa Sumengkos, tepatnya di Dujun Ganggang Malang untuk bergotong royong melakukan buah tikus di area persawahan. Bagi 20 November 2022. Kediatan ini dihadiri oleh Supervisor Penyuluhan, Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan Sukomoro, Perangkat Desa Sumengkos, Petugas Organsime Pengganggu Tanaman dan Kelompok Tani. Perwakilan dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukomoro, Jokonubroho menegaskan, Perburuan tikus ini tidak semata-mata hanya untuk perlombaan atau semacamnya, namun kegiatan ini merupakan rutinitas sebelum menghadapi masa tanam. Untuk kegiatan ini tidak semata-mata karena ada perlombaan, namun kemudian karena kegiatan dari petani, kegiatan rutin setiap menghadapi musim tanam, itu para petani yang tergabung di dalam kelompok tani sudah melaksanakan perbuluan. Untuk di kelompok tani Sukomoro ini, sudah tiga hari ini melaksanakan perbuluan. Kemarin yang hari pertama itu sudah mendapatkan 1.019 ekor. Mudah-mudahan di hari ketiga ini buruhannya dapat dan harapan kami untuk musim tanam tahun 2022-2023 itu terhindar dari OPT Hama. Bukok berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan mendapatkan dukungan dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, agar program ini terus berjalan demi kesejahteraan para petani. Kegiatan ini merupakan perburuan hari kedua, yang sebelumnya sudah berhasil mengatasi lebih dari 1.000 ekor hama tikus. Dan pada perburuan kali ini berhasil menyingkirkan sedikitnya 1.500 ekor tikus yang telah dibasmi dengan peralatan seadanya. Dari Nganjuk, Leo Agisiber, melaporkan. Terima kasih telah menonton!